Intro Sahabat kece, Diego Armando Maradona adalah legenda sepak bola yang tak cuma di Argentina Namanya sangat populer hingga seluruh dunia berkat kemampuan olah bolanya yang mumpuni Alhasil, saat ia meninggal, dunia turut berduka Maradona diberitakan meninggal dunia pada Rabu 25 November 2020 malam waktu Indonesia Dilansir dari Goal Internasional, Maradona meninggal karena terkena serangan jantung Dan berikut adalah fakta-fakta menarik tentang Diego Maradona, atlet yang penuh prestasi sekaligus kontroversi Meski terkenal sebagai pemain sepak bola, Maradona sendiri ternyata pernah beraksi di atas ring tinju Dia sempat bertarung dalam sebuah laga amal karena diminta oleh sahabatnya Santos Valusio Lasyar Disadur dari laporan Talk Sports, pada Kamis 26 November 2020 Maradona menjadi petinju danakan karena menepati janjinya pada Valusio Yang memperingati 15 tahun kemenangan melawan Peter Matebula Maradona dan Valusio bertarung di atas ring tinju pada April 1996 Namun pertarungan ini sendiri bertajuk laga amal Saat itu Maradona sendiri masih bermain untuk klub raksasa Argentina, Boca Juniors Menariknya dalam pertandingan itu, Maradona dan Valusio memperlihatkan tingkah kocak Bukannya saling melancarkan pukulan pada lawan, keduanya malah menjadikan wasit menjadi target Ya, hasil dari keuntungan yang diperoleh dari laga amal tersebut didonasikan ke General Pass Juniors Club di Cordebo, Argentina Nama Maradona sangat lekat dengan julukan Tangan Tuhan Julukan ini berawal dari sebuah peristiwa yang terjadi pada babak permat final Piala Dunia 1986 di Meksiko Ketika itu timnas Argentina sedang bertanding menghadapi tim Inggris Dalam sebuah situasi duel di udara, Maradona tertangkap oleh kamera menggunakan tangan untuk membobol gawang Inggris yang kala itu dikawal Peter Shelton Hampir semua pemain Inggris protes kala itu Namun gol tetap disahkan Beberapa waktu setelah kejadian itu Dalam sebuah wawancara Maradona menyebut bahwa golnya ke gawang Inggris merupakan buah dari Tangan Tuhan Dan sejak itulah, julukan Tangan Tuhan melekat pada dirinya Ya, masih dalam laga yang sama Usai memperlihatkan aksi Tangan Tuhan Maradona lalu membobol gawang Inggris dengan cara yang luar biasa Menerima bola dari area pertahanan sendiri Ia menembus pertahanan Inggris dengan dribble-nya yang menawan Total, Maradona melewati 5 pemain Inggris Plus, Peter Shelton selaku keeper Sebelum akhirnya membobol gawang Inggris dengan kaki kirinya Ada yang menyebut, Maradona melakukan gerakan balet dalam dribble-nya itu Namanya Grand JT Setelah bermain untuk Argentinos Juniors dan Boca Juniors Maradona akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Eropa Barcelona menjadi klub pertama yang dibela saat itu Banyak gelar yang dipersembahkan Maradona untuk Barcelona Gelar-gelar tersebut adalah Copa del Rey Copa de la Liga Dan Supercopa de Espana Namun pada 1984 Manajemen Barcelona memutuskan untuk menjualnya Karena tidak tahan dengan sikapnya yang gampang terpancing emosi Ia juga bermasalah dengan manajemen Selain itu, Maradona juga sulit mengeluarkan kemampuan terbaiknya Akibat menerima tackle dari tukang jagal asal atletik Bilbao Andoni Gekotcia pada September 1983 Usai pengalaman buruknya bersama Barcelona Maradona akhirnya hijrah ke Napoli pada tahun 1984 Bak takdir, pertemuan keduanya menghasilkan buah hubungan serasi Karir Maradona meningkat Performa Napoli menanjak Dan puncaknya Maradona mengantarkan Napoli pada gelar Serie A pertama mereka di musim 1986-1987 Gelar ini terasa spesial Mengingat kala itu sulit sekali tim dari Italia Selatan Bersaing dengan tim Italia Utara Majem Inter dan AC Milan Serta Juventus Gelar-gelar lain juga sukses dipersembahkan Maradona buat Napoli Seperti gelar Serie A kedua di musim 1989-1990 Coppa Italia pada musim 1986-1987 UEFA Cup di musim 1988-1989 Serta Supercoppa Italiana pada tahun 1990 Ya, nama Lionel Messi Pernah membawa Argentina menjadi juara dunia di level junior Namun Maradona sanggup melakukan hal yang lebih Ia mampu membawa Argentina juara dunia di level junior sekaligus senior Pada tahun 1970 Ia membawa Argentina menjuarai FIFA World Youth Yang kini menjadi piala dunia U20 Kemudian tahun 1986 selepas kejadian kontroversial melawan Inggris Maradona membawa Argentina keluar sebagai juara piala dunia di Meksiko Dan fakta yang terakhir Maradona juga pernah menjadi pelatih timnas Argentina sejak tahun 2008 hingga tahun 2010 Ia memimpin skuad Argentina maju ke piala dunia 2010 Dengan sebuah pendekatan yang unik Menjadikan Messi seorang gelandang serang Ia membawa Argentina melaju ke babak perempat final piala dunia 2010 Sayang, di babak tersebut Mereka harus tumbang di tangan Jerman dengan skor 4-0 Maradona sendiri mundur dari kursi pelatih timnas tidak lama setelah itu Maradona sendiri mundur dari kursi pelatih timnas Terima kasih.